Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh How are you today? Apa kabar anak 6-5 semuanya? Semoga dalam keadaan sehat ya Dan dalam lindungan Allah SWT Nah seperti biasanya Coba anak 6-5 perhatikan tempat atau lingkungan belajarnya Sudah bersih atau belum? Nah bersihkan dulu ya Kalau sudah bersih siapkan peralatan belajarnya Seperti konsil, buku, penghapus dan lain-lainnya Nah seperti biasanya sebelum belajar kita baca doa dulu ya Sekarang tadahkan tangannya Kita baca sama-sama Bismillahirrahmanirrahim Rabbi zikni ilman Warzukni fahman Wajjalni min ibadi kesulihin Amin Baiklah Setelah membaca doa Kita masuki materi kita hari ini Surah An-Nabak dari yang 1 sampai 12 Sebelum kita masuki surah An-Nabak ayat 12 Kita muroja'ah atau ulang kembali ya Surah An-Nabak 1 sampai 11 Kita baca sama-sama ya A'udhu بالله من الشيطان الرجيم Bismillahirrahmanirrahim Audra Thum Chimbal selamat menikmati 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 Dengan huruf yang lain Adalah huruf Hamzah Huruf mana 6.5? Huruf Hamzah Dan huruf Yang hanya bisa Disambungkan ke kanan Hanya bisa disambung ke kanan Dan tidak mau Disambungkan ke kiri Seperti Kita baca sama-sama ya Alif Dal Zal Ro Zai Dan Wow Kita baca sekali lagi Alif Dal Zal Ro Zai Dan Wow Itulah huruf yang tidak bisa disambungkan Dan huruf yang hanya bisa disambungkan ke kanan Dan tidak mau disambungkan ke kiri Nah demikianlah materi kita hari ini Sebelum mualimah tutup Mualimah harapkan Anak-anak mualimah Bisa menghafal surah an-nabak Dari 1 sampai 12 Dan Mengenal Empat tanda baca yang sudah kita pelajari Yang pertama Yang pertama tanda baca Fathah Yang kedua Kasroh Yang ketiga Domah Yang keempat Sukun Dan Mekin pembelajaran kita Walimah tutup Dengan bacaan Alhamdulillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa